Terima kasih Terima kasih Terharu dan Masya Allah itu baru melihat ka'bahnya Sudah terlihat jelas kebesaran Allah Kepala kita tidak amin telah melakukan Allah Banyak sekali keajaiban-keajaiban Kasih sayang Allah di sana Salah satunya Jangan dan kuatnya diberikan kemudahan Untuk bisa mendapatkan Keutamaan-keutamaan di sana Misalnya kalau pun nyamani Dan orang begitu berdesakan Terus pengen sholri Menjadi kemudian Yang paling luar biasa Allah menghujinkan Janet Untuk muncul hadir aswa Masya Allah Kenapa Janet bisa selebahi ini ya Mungkin kalau orang bilang Lebahi banget sih Terlalu berlebih Bukan teman-teman Itu merasa Syukur Janet yang terlampau Yang tidak percaya Orang seperti Janet Masih banyak ulang Masih pendosa Itu sebelum sempurna Tapi Allah Sebaik itu Mengabulkan doa Itu doa langsung pada saat itu juga Itu sebelum Janet ke Madinah Minta untuk diizinkan Untuk mencuma diraswa Seperti Rasulullah Minta Allah membuktikan itu Dan itu yang membuat Janet ketika Setelah perjuangan Janet Dari kanan Kiri depan Dibad-ibadah kedorong ke depan Dibad-ibadah ada yang menolong Hingga sampai di depan Ajar aswa Itu diberikan Waktu yang luang Yang tenang gitu Sedangkan orang di belakang Mungkin sedang berusaha Tapi kok Janet Masya Allah Jadi itu juga harus Buat Janet Tidak ada yang tidak mungkin Di dunia ini Kecuali atas Perkolongan dan izin Itu yang jadi Apa ya Jadi Penguat dalam diri Alhamdulillah Dari situ Seperti doa Janet Di depan Ka'bah Ya Allah ampunkanlah dosaku Jangan sampai dosa ini Memberatkan doa-doa Amba yang lain gitu Diampuni suami Ibu bapak Jadi yang ada cuma itu Sedangkan pada saat di Indonesia Maka doa Pengen doa ini Di sana tuh gak ada teman-teman Nikmat luar biasa Cuma pengen diampuni dosa Malu Ya kita pulang Ke rumah orang tua Rasanya kayak gitu Dan aku baru rasanya Kayak dibelai Banget sama Allah Bener-bener kayak Selama ibadah di sana tuh Kayak sedih Terus Terharu terus gitu Kayak gak bisa ketahan Momen apapun Makanya gak sedikit orang Mungkin ketika dikasih kesempatan Untuk beribadah di sana Mendokumentasikan Bukan untuk dia Sama sekali teman-teman Tapi itu pengalaman yang luar biasa Belum tentu orang yang punya Berlebihan rejeki Punya banyak kesempatan waktu Kalau belum terpanggilkan oleh Allah Belum tentu bisa ke sana Mati-matinya Itu yang Janet abadikan Momen itu Sampai Janet juga minta tolong Sama suami Sama mutawif Yang mendampingi kami untuk Video-in gitu Betapa bersyukurnya Janet Dan gak ada yang gak mungkin gitu Seorang Janet Itu yang Apa ya Gak mungkin gitu Dapat kenikmatan itu semua Tapi Siapapun berhak untuk Bisa lebih baik Siapapun berhak untuk dapat Kasih sayang dari Allah Jadi buat teman-teman Jangan pernah tanggu Untuk afirmasi positif setiap hari Wah saya bisa kebaik Allah Saya bisa membawa keluarga saya Saya bisa membawa ibu bapak saya Saya pengen ke sana Dalam pasangan Ayo terus setiap hari Dan itu pun yang Membuat Janet yang Malu Kalau misalnya Allah Sudah sebaik ini Sama Janet Tapi Janet Sudah sebaik ini Sama Janet Memperbaiki diri Ini adalah proses yang tidak mudah Ini adalah keputusan besar Yang mungkin akan merubah Perubahan-perubahan Jatuh yang lain Karena ini sangat berpengaruh Dalam hidup Jangan Sangat mengapresiasi orang-orang Yang baru Mau berhijrah Ayo kuatkan niat Yakin Indah banget Setelah berhijrah Kita membulatkan tekan Walaupun kemarin itu Setelah pulang umrah Selama dua minggu itu Galau Masya Allah Galau Karena udah banyak pekerjaan Yang udah masuknya Tanggung jawab itu Jangan Karena mereka berharap Iyanat mungkin tampil Dengan penampilan Yang sebelum berhijrah Setelah berhijrah Jadi tanggung jawabnya Gimana ini Apalagi Udah ngasih kepastian Jadwal Itu tanggung jawab besar Buat seorang Jangan Tapi Ya padahal Terus Diminta sama Allah Selama dua minggu itu Sampai dua hari Sebelum Jangan Memutuskan berhijrah Jangan masih bilang Suami Sayang Ini aku masih terima Kerjasama Dengan produk Bagaimana aku pakai kerudung Atau enggak Sebenarnya kayak gitu Masih ke suami Kata suami Ikutin ke hati kamu Bismillah Ayo Jangan sampai Duniawi ini Menggoyahkan Apa yang sudah ada Yang kamu bularkan Jadi Suami selalu support Tanpa Menggurui Tanpa menghakimi Ataupun tanpa Menyuruh Alhamdulillah Alhamdulillah Dua hari setelah itu Jangan minta ke Bandung Jangan bercerita Sama Allah Bersyukur Sama Allah Atas semua nikmat ini Yang Jangan banget Ini yang Jangan peraskan Mau ngejar apa lagi Mau kemana lagi Gak mungkin Jangan Mau minta Semua misi dunia Untuk Jangan Terlalu Terlalu Sakah Sepertinya Cuma minta Dicukupkan nikmat Teman-teman Gimana caranya Supaya gak capek Kita ngejar duniawi 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 yang gak ada Ujungnya Nah itu tujuan kita hidup Sesimpel itu Kita diberikan nikmat Dicukupkan nikmat Dicukupkan nikmat Dicukupan buat apa Nikmat buat ibadah Itu yang wajib dulu Yang Jangan terasa Ini buat diri Jangan Sendiri Ketuk membelajar Dicukupi Jangan sendiri Saya kan nikmat ibadah Dan kemana aja Kita selama ini Kerugian banget Kesibukan Jangan Itu membuat Jangan Kayak Yang wajib aja Jangan sering tinggalan Sedih Merasa malu Kayak Ayo ini kesempatan Jangan Untuk memperbaiki semuanya Gak ada kerjaan Yang bisa merusak Wajibnya seseorang Ini harus Perlukan prioritas Itu buat Jangan Alhamdulillah Kesuami saya Yang tolong bantu aku Support aku Kita selalu ingetin Yang wajib Jangan sampai ketinggalan Jadi itu yang kita pegang Itu yang kita pegang Yang dimana Aku sama suami Sayang kita itu partner Partner dimana Aku udah dijodohin kita Dalam rumah tangga Nah tugas kita adalah Sama-sama berpegangan tangan Ayo sama-sama Ngumpulin amalan Kita masih pakai Amalan yang mau bilang gitu Dan Alhamdulillah Suami setelah pulang putar Rasanya itu kayak disayang Berkali-kali berubah Suami jadi lebih sayang Suami jadi lebih tangan Sama Allah Disitupun yang bikin benar Jadi ternyata itu Para suami Ini mungkin Tapi berikan ketenangan Kepada para istri Supaya mereka tidak Khawatir Akan suaminya tergoda Dengan yang lain Akan suaminya Melakukan hal-hal apa Bismillah Niatukan ibadah sama Allah Taat sama Allah Insya Allah Kalau udah taat sama Allah Pasti dia akan Menyayangi istrinya Luar biasa Begitupun istri gitu Oh ternyata ibadah Yang paling gampang Itu ya di sekitaran kita Berbuat baik Sama suami Kalau yang udah punya suami Sama adik Ibu Yang masih ada Ibu-ibu bapak Sesimpel itu gitu Kita kayak bingung Mau cari Yang deket-deket aja dulu Hal kecil Bikin orang lain senang Memotivasi orang Mendoakan orang Yang mungkin itu Cuma sekedar basah-basih Tapi ternyata doa Itu bisa mencubat orang Untuk lebih baik Masya Allah Itu jadi amalan jari Amin Masya Allah Kak, sekarang gimana nih Kak Maksudnya Ketika kamu pakai hijab Pasti kan ada kayak Orang-orang yang membuat Kamu emosi Tapi kamu tetap harus nahan gitu Kak Kan misalnya harus Pasti beda dong Tingkah lakuin Gak boleh kasar Berkata kasar Kayak gitu-gitu Kamu gimana Kamu tersanteng Menahan emosi kamu Menahan amarah Mungkin gimana Kak Hijrah itu Menahan amarah Menahan nafsu yang lain Itu harusnya sudah tertanam Sebelum kita berhijrah Sebetulnya Itu sudah harus tertanam Dari awal Basic ke basic banget Sebetulnya Jadi Hijrah itu bukan hanya Menutup kepala Dengan kerudung Menutupi badan Tidak sekedar itu Tapi ternyata banyak yang harus Gali lagi Banyak yang harus Dipelajari Ternyata ada Buat jalan Alhamdulillah Hijab ini yang menolong Jana Dari sinilah Jana jadi lebih Ngerap Ngerapnya gimana Kalau orang lain Menyakiti kita Kita kesinggung Kita gak jadi Cepet down Tapi kayak positif Mungkin dia ngomong Seperti itu Mungkin dia lagi Memotivasi kita Untuk lebih baik lain Hal yang kita gak tahu Bikin orang kesel Kayak Janeth Paling juga nanti Dibuka lagi Hijabnya kayak gitu-gitulah Hal kecil sebenarnya Isang uang Sebetulnya orang-orang Bikin berkomentar seperti itu Tapi itu bisa Menjauhkan orang Ah Janeth Harusnya yang Pakaiannya yang Oh ini Harusnya itu Ini Janeth Teman-teman Janeth masih proses belajar Jadi mohon Dihargai Mengingatkan juga Dengan cara yang baik Kalian bisa DM Janeth ya Gak usah berkoar-koar Di Instagram Di komen-komen Jadi yang paling bahaya Itu ya Orang yang merasa Paling benar Itu tuh Aduh Kalau Janeth sih Ngerasanya masih kayak Banyak Harus menimba ilmu Banyak belajar Banyak cara ilmu Jadi Kalau mau mengingatkan Mengingatkanlah Dengan kalau yang baik Kalau menghargai Proses seseorang Gitu Dan mudah-mudahan Kita selalu dibegai Sama Allah Dan kalau misalnya Ada yang menyakiti kita Segala macem Ya Kita kembalikan Sama Allah Dan seperti yang tadi Dibilang soal pekerjaan Ini memang Banyak kembalikan Sama bagaimana? Kalau umur pekerjaan Memang Ya udah konsekuensi ya Teman-teman Kalau Janeth Balikin lagi Kliennya Kalau masih Mau menerima Janeth Dengan penampilan seperti ini Berbicara Sebenarnya Gak ada yang berubah Lagu-lagu Masih tetap Janeth Bawain gak? Lagu Janeth Masih Teman-teman Masih tetap Seperti biasa Cuma yang beda adalah Penampilannya Dan juga mungkin Bawanya Tetap jadi Janeth Yang entertaining Juga yang Suka seru-seruan Karena Di offer lah Ajang Dimananya bisa Keep in touch Bisa nge-treatment Bisa Ngobrol lebih luas lagi Dengan para penonton Itu On TV kan Baling cuma ngeliat Satu dua Jadi sebenarnya Ya Banyak yang support Lebih banyak yang support Dibandingkan Yang kontra Terima kasih